Halo guys jumpa lagi dengan channel Muara Sungai Adam kali ini akan membahas tentang kelompok lumbung pangan desa yang ada di desa Astorjo Kecamatan Pasru Jambi kita ikuti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ketua kelompok lumbung pangan Argorejo Desa Soekorjo Kecamatan Pasru Jambi mau menerangkan tentang perkembangan kelompok kami dan disini kelompok kami untuk bahan gabak tidak pernah kekurangan karena disini untuk panen itu enggak serempak walaupun enggak pernah walaupun disini tanam enggak serempak untuk air enggak pernah kekurangan karena walaupun musim kemarau seperti sekarang untuk air tetap cukup mengenai di pengairan di desa kami pekerja kami berjumlah tujuh orang itu tiap hari enggak pernah libur termasuk hari minggu kecuali hari Jumat kadang lembur sampai malam hari di kelompok kami pada saat ini walaupun musim kemarau tetap bisa menampung gabak lima sampai delapan tahun perhari sekarang kenapa kok naik sekarang terang mbak ada hujan musimnya bagus berarti bagus Alhamdulillah saya dapat berkat dari lumbung padi ini setiap hari bisa ngangkut padi cuma enggak mesti rata-rata ngangkut padi saya ini sehari paling banyak itu sekitar 10 karung kadang ya 7-5 gitu kelompok Argo Rejo sangat bagus perkembangannya bahkan sampai saat ini bisa dibilang sangat pesat dan didukung oleh potensi alam yang luar biasa yaitu ketersediaan air dan kesuburan tanahnya yang bisa diandalkan karena lokasinya itu susah jadi harus di ojek sama motor Pak kalau dibawa sama mobil nggak bisa karena jalannya itu susah jaraknya itu ada yang satu kilo lebih kami bersyukur dengan adanya kelompok lumbung pangan ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran yang ada di desa kami kami mengoptimalkan limbah dari hasil penggilingan kabar kami untuk makanan ternak terutama ternak yang cocok di desa kami ini yaitu bebek bebek petelur tapi walaupun hasil limbah berupa katul itu milik kami sendiri ini cuma tetap saya hitung beli sesuai dengan harga pasar dari proses penggilingan ini yaitu gabah ada dua limbah yang didapatkan pertama sekam kemudian yang kedua bekatul keduanya bisa dimanfaatkan untuk sekam biasanya dipakai untuk pembakaran batu bata kemudian sebagai alas di peternakan ayam oran atau broiler kemudian untuk katul ini dimanfaatkan untuk ternak kambing ayam ataupun itik salah satu contoh pabaikan memanfaatkannya untuk ternak ini ini merupakan hasil dari ternak kami yang pakannya diambil dari limbah penggilingan kami yaitu dari bebek 500 ekor tiap hari bisa mengeluarkan dan menghasilkan telur sebanyak 380 petir ini bebek-bebek kami yang saya ceritakan tadi yang saya ceritakan tadi sebanyak 500 ekor bebek 500 ekor ini perhari membutuhkan pakan 80 kg dari perbandingan 60 kg untuk katul dan 20 kg untuk konsentrat bebek ke telur jadi dengan adanya pola seperti ini kami juga merasa mendapat keuntungan yang sangat bagus dari limbah yang kami miliki saya manfaatkan untuk pakan ternak yaitu bebek untuk itu mari kita lihat di kandang yang selanjutnya itu pak oke teman-teman kiranya ini bisa untuk menjadi suatu rekomendasi usaha pak paikan sudah memulainya dengan menggabungkan angkaha penggilingan kata dengan usaha ternak bebek ke teman-teman tidak harus sama kita sekarang harus melihat potensi yang ada di lain kita selamat menekan 3 juta memang berapa sekarang harga pergiluan pak 4500 4500 oke sampai disini paparan dari muara sungai Adam semoga bermanfaat yang terakhir jangan lupa like comment dan subrek ya terima kasih selamat menikmati